Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Umam Upi Kali ini saya akan berbagi informasi tentang bisnis apa yang cocok dilakukan pada saat pandemi covid-19 ini Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, profesor kami di kampus menginformasikan bahwa wabah corona ini diprediksi tidak akan berhenti dalam waktu yang dekat Melainkan butuh proses dan itu tidak bisa ditentukan waktunya sampai kapan Nah, oleh karena itu, salah satu sensei atau profesor kami yang ada di kampus kami itu memberikan saran kepada kami Agar tidak bergantung kepada pekerjaan tetap seperti karyawan ataupun dosen ataupun yang lainnya Tetapi juga kami disarankan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat menunjang atau membantu penghasilan pada saat covid-19 ini Berdasarkan geografis Indonesia, ide bisnis yang cocok dikembangkan di Indonesia pada saat pandemi covid-19 ini adalah berkebun atau bertani Nah, ini ladang milik Saco, ini tanaman Lekusai Nah, kenapa idenya ini adalah bertani? Jadi, dengan kita bertani, kita akan memperoleh dua buah keuntungan Yang pertama, keuntungan skala kecil dan keuntungan skala besar Oke, yang pertama, keuntungan skala kecil Keuntungan skala kecil yaitu dapat menghemat pengeluaran Nih, bagi ibu-ibu rumah tangga Jadi, kita bisa menghemat pengeluaran kita dengan kita menghasilkan sendiri bahan makanan atau sayuran dari pekerjaan rumah yang kita manfaatkan untuk bercocok tanam Kemudian, yang kedua adalah keuntungan bagi pelaku usaha Nah, jadi ketika kita menjalankan usaha UMKM seperti berdagang olahan makanan yang mana membutuhkan bahan-bahan makanan Dari sana, kita dapat menghemat juga Begitu, jadi tidak semua dana kita alokasikan untuk membeli bahan makanan Akan tetapi, kita dapat memanfaatkan dari hasil panen dari pekerjaan kita sendiri Nah, keuntungan yang kedua adalah jika produksinya ini sudah mulai banyak Salah satu contoh produknya, misalkan ya, kita contohkan ini, cabai Jika seseorang melakukan ide bisnis bertani cabai dan hasil produksinya itu sudah mulai banyak Maka, orang tersebut dapat membantu warga atau masyarakat sekitarnya dengan cara menjualnya Karena kan pasti kebutuhan cabai di rumah tangganya akan sudah terpenuhi Kemudian surplus ya, ada kelebihan barang Nah, kelebihan barang ini dapat dilakukan dengan cara menjual kepada masyarakat sekitar Tentunya, dalam hal ini Harga yang diberikan kepada masyarakat sekitar Yaitu harga yang berada di bawah pasaran Nah, dengan begitu Secara tidak langsung Pelaku tani atau pelaku bisnis Ini bertani di masa pandemi covid ini Secara tidak langsung membantu masyarakat sekitarnya Nah, di sisi lain Dengan melakukan berkebun atau bertani Kita dapat menciptakan suasana hijau di lingkungan kita Seandainya nih, salah satu desa atau kelurahan melakukan ide bisnis yang sama Yaitu bertani Maka, desa tersebut akan menjadi hijau Dan, keuntungan yang lebih besar dari itu Adalah desa tersebut menjadi desa yang produktif dalam menghasilkan produk pertanian Nah, ketika produk pertanian ini melimpah Bagaimana cara menjualnya? Nah, strategi yang pertama adalah kita dapat menjualnya secara langsung kepada pedagang Karena kan ini hasil produksinya itu dalam keadaan besar ya Atau skala besar ya Sehingga kita dapat menjualnya langsung kepada pedagang yang ada di pasar Kemudian yang kedua Strategi yang kedua adalah kita dapat bekerjasama kepada pihak pemerintah daerah Untuk mensuplai hasil produksi pertanian kita ke daerah yang lain Misalkan dari kabupaten A ke kabupaten yang lain Kemudian yang ketiga nih Seandainya hasil produksi kita hari ini itu tidak habis terjual Misalkan, hari pertama Misalkan produksi hari ini ya Hari pertama itu berkurang Tapi tidak habis Kemudian hari kedua Hasil panen kedua Itu juga tidak habis Nah, dari hasil yang tidak habis-tidak habis ini Kita sortir Kemudian kita bersihkan Dan kita lakukan packing frozen Jadi, ide frozen ini Kita dapatkan dari pengalaman kita selama tinggal di Jepang Jadi, selama di sini kita menggunakan cabai dalam bentuk frozen Nah, kenapa kami merekomendasikan untuk frozen Karena setelah dirasakan bahwa cabai frozen ini Dari segi rasa Itu hampir tidak berbeda dengan rasa cabai yang fresh Kedua Dari segi pemanfaatannya Cabai frozen ini dapat dilakukan atau dapat disimpan dalam waktu yang lama Jadi, dapat menyelamatkan atau memenuhi kebutuhan cabai Dimana ketika keadaan produksi ini lengkap Jadi, ketika cabai sedang tidak dalam masa panen Artinya kan kebutuhan cabai berkurang Nah, di sini kita masih dapat menyeimbangkan Bahwa kita masih memiliki produksi cabai Namun, dalam bentuk yang frozen Nah, dengan strategi menjual produk dalam bentuk frozen ini Diharapkan dapat mengurangi produk-produk importer Maaf ya Tapi, biasanya ketika terjadi penurunan hasil produksi Solusi yang diberikan oleh pemerintah adalah import dari luar negeri Nah, sedangkan apabila hal ini diadopsi oleh pelaku usaha atau pelaku pertanian Ya, diharapkan ini dapat menjadi solusi yang tepat Sehingga meskipun misalkan kita masih harus melakukan import Itu kita dapat menurunkan jumlah tersebut Nah, untuk ide bisnis di masa pandemi COVID-19 ini Sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja Dan orang yang berprofesi apa saja itu bisa melakukan ini Asalkan mereka memiliki pekarangan Atau tempat untuk bertani Dari video yang saya dapat Bahwa bertani itu dapat dilakukan dengan menggunakan polybag Nah, informasi ini didapat dari mana? Informasi ini didapat dari channel youtube Yaitu Cap Capung Nanti linknya itu ada di deskripsi kita ya Disitu kalian dapat belajar bagaimana cara bertani Cabai atau bertani apapun lah itu Karena disitu banyak sekali macam-macam cara bertani Oh iya, ketika produk yang kita peroleh itu melebihi dari kebutuhan atau terdapat kelebihan produksi Kita juga dapat melakukan strategi yang selanjutnya Yaitu melakukan penjualan secara online Nah, bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya Gimana sih strategi jualan online Teman-teman bisa banget belajar atau mencari tahu informasi tersebut Dan saat ini sudah banyak tersedia di youtube-youtube atau di artikel yang lain Nah, contohnya adalah video strategi penjualan yang dibuat oleh Kang Dewa Eka Parayoga Linknya ada di deskripsi Nah, gitu aja mungkin Ide bisnis dari kita Sekian dari kita Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh